Pasar raya yang tercatat dibuza dan kategorinya masuk... Kadin Kepelawan Riau menggelar buka puasa bersama dengan sekitar seribu anak yatim di Batam pada Sabtu 9 Juni 2018. Acara buka puasa ini dihadiri oleh Ketua BP Batam, Lukita Dinar Sahtuwo, Ketua Kadin Batam, Ma'ruf Maulana, Kakan Kemenek Batam, Eri Zal, dan Asisten 1 Provinsi Kepri, Samsul Bahrum, dan pengurus Kepri lainnya. Selain berbuka puasa bersama, acara yang dimulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat tersebut juga diawali dengan seminar singkat PT. IDEX perwakilan Batam dengan tema Pasar Modal Sariah. Sebetulnya apa yang dikendali Kadin Kepelawan itu seperti apa untuk ekonomi di Batam ini? Pertama soal kepastian hukum. Pemerintah negara sudah memberi fasilitas eksesan dengan mengundangnya 70 tahun. Baru berjalan 12 tahun, masa sudah mau diganti atau mau ditarik atau dipervisi. Nah ini soal kepastian hukum, apalagi sekarang lagi rame-ramenya investasi masuk. Nah investasi masuk ini jangan lagi direcokin, disupport, dan dikasih intensif. Apa yang perlu yang kekurangan ruang salahnya EFTC, ya harusnya ditambahin EFTC itu apa yang menjadi kelemahan. Bukan merubah. Ini soal kepastian hukum. Ketua Kadin Kepri, Ma'ruf Maulana, menegaskan bahwa kondisi ekonomi Batam saat ini sudah mulai membaik. Terbukti sudah ada beberapa investor dari mancanegara yang ingin menanam saham di kota Batam. Dan secara langsung Ketua Kadin Kepri juga mengucapkan terima kasih kepada BP Batam, karena sudah bisa menarik kembali investasi Kepri khususnya di kota Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.